Jangan tunjukkan di mana Di mana kamu ditanam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukyah yang dicintai Allah Ta'ala Salah satu hubungan sesat antara jin dan manusia Adalah memanfaatkan jin untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang oleh Allah Sebagian manusia bahkan rela bersekutu dengan jin dan setan Demi tujuan sihir yang bisa membuat korbannya menderita sakit Membuat rasa cinta hingga memisahkan pasangan manusia Seperti yang harus dialami oleh mulia Nuraini Malia, apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin dicerhatin Biar Ustaz Muhammad Faizhar dan juga Ustaz Tirawan Jadi awalnya gini Kemarin gak lama Saya mau sholat Tiba-tiba ada yang narik dari belakang Ada yang narik dari belakang Terus saya selesaiin sampai selesai Duhur kayak gitu lagi Ada yang narik Terus pas asar Saya mental Jadi badannya tuh kayak mental ke tembok Terus dicoba lagi Bismillah Mental lagi sampai tiga kali Mental lagi kayak gitu Terus teriak Selama ini ada mimpi yang dirasakan gak? Ada Kuburan mungkin Iya, mimpiin orang meninggal Mimpi dikejar-kejar ular Separuh tubuh Sakit mungkin? Kaki paling Sakitnya kayak Ketsenggram Daerah mana yang sering sakit? Kaki kanan Sering mimpi ini gak? Seakan-akan jatuh dari tempat tinggi Sering banget Sering? Iya Sampai kebangun Saya rasa ini jenis-jenis ilmu pelet Kalau seperti ini keadaannya Hingga mata yang dia serang Sekarang matanya sering ngerasa buram atau kunang-kunang Iya Nanti akan kita ubatin juga insya Allah Kini Ustadz Muhammad Faizal mulai melakukan proses rukyah Kalam ilahi dibacakan Titik konsentrasi mulia Nuraini Semakin ditajamkan Benar saja Jin yang selama ini berdiam di dalam dirinya Mulai terganggu Gerak-geriknya menjadi semakin aneh Seiring kesadarannya yang mulai diambil alih Selain tangisan Jin kafir yang merasuki wanita muda ini Membuat ciri gerak tubuh tertentu Yaitu Lompatan yang berulang Kita tunjukin dimana Dimana kamu ditanam Tak seperti beberapa pasien yang telah saya temui Wanita yang tinggal di Wangon Banyumas ini Membuat saya heran dengan gerak lompatan kecil yang dilakukannya Terutama ketika akan mengarahkan kami ke suatu titik Dalam kondisi ini Seorang pasien rukyah yang terjebak jeratan sihir Secara otomatis akan merasakan reaksi tarikan yang kuat Untuk menunjukkan lokasi dimana buhul sihir ditanamkan Tiba-tiba ketika Ustadz Muhammad Faizhar menyiramkan air rukyah Wanita muda ini langsung kehilangan keseimbangan Jin membawa tubuhnya terus berputar Jin yang bersarang tak hanya satu Begitupun buhul yang ditanam Di tengah kendali jin Tubuh mulia kembali bergerak Kali ini menuju bagian kebun di samping rumahnya Sekali lagi Saya memperhatikan reaksi yang berbeda dari sihir pelet Yang menjerat wanita 26 tahun ini Ketika jin mengambil alih Tubuh mulia nurah ini secara otomatis bergerak Kali ini lebih menyerupai sebuah gerakan tarian Faktanya sihir pelet atau pengasian Telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia Salah satu pengasian bahkan konon punya kekuatan Untuk memikat lawan jenis tingkat tinggi Ustadz Muhammad Faizhar kembali merukyah air dan garam Target lokasi rukyah berikutnya adalah sumur di bagian belakang rumah Jin telah terpojok Tak bisa lagi mengelak ketika kami menemukan tempatnya selama ini bersarang Hal ini terlihat dari tangisan mulia ketika kedok sihir pelet mulai terbongkar Ibu Mirsa sumur ini menjadi ladang kehidupan Dan bahkan biasanya menjadi sumber penghidupan di dalam rumah tangga Nah biasanya para tukang sihir sering sekali meminta denah rumah Dan mereka akan mentarget sumur dan juga di area-area yang vital di dalam sebuah rumah Maka ketika kita bacakan ayat rukyah khusus yang dituliskan oleh Syawahid Abdul Salambali Hafizullah Ta'ala Seketika itu juga jin yang mengganggu Mbakliya selama ini Bereaksi lebih keras daripada sebelumnya Nah selanjutnya baru kita akan berikan air yang ada di sumur ini Untuk langsung disiramkan ke bagian tubuhnya Sambil disiramkan air sumur yang telah dirukyah ke seluruh badan Mulia juga terus meniatkan di dalam hati untuk meluruhkan semua titik sihir lewat jari-jarinya Alhamdulillah setelah melalui proses panjang Kini kondisi mulia semakin membaik dan sudah bisa mengendalikan diri Alhamdulillah pemirsa Misalnya kita berikan air sumur Yang ini sumur keluarga ya Sudah lama Orang malah justru orang-orang sekitar Itu lebih baik lagi Maka sekalian kita rukyah Supaya penduduk sini semuanya kerukyah semuanya Ini langsung sadar Tinggal kita berlanjut ke langkah pengobatan selanjutnya Racikan ramuan herbal Agar menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan proses rukyah Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radiallahu anhu Rasulullah bersabda Talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit Dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat Allah Rasulullah Sementara secara ilmiah Bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan Seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin Menstabilkan produksi asam lambung Hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh mulia Ini dampak musik ya Mbak ya Walaupun itu buat senam Akan ada dampaknya bagi setan Makanya saya sarankan sekali Yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya Kalau mau menenangkan hati dan pikiran Pakai Al-Quran Jangan pakai musik Apalagi musik-musik yang diselingi dengan Maaf meditasi atau yang selainnya Kita sudah punya sholat Kita sudah punya zikir Kita sudah bisa membaca Al-Quran Itu saja Dan insya Allah kita akan menemukan ketenangan hakiki Yang gak pernah bisa dicapai oleh ritual apapun Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses rukyah Sambil di sauna Ustadz Muhammad Faizhar kembali membacakan ayat rukyah Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit Inna ilahakum lawa hid Rabbus sama wati wal ardi Wama bayna huma warabu al-mashariq Inna zayyan na samaya Dunya bizina finil kawaqib Wahidam min kul shayutonin marid La yasam ma'un ilal malai al-a'la Wa yukadakun min kul janib Duhuran wa'ahum adabun wasib Illa man khatifal khatfata Fa'atba'ahu shihabun thakib Tahap terakhir setelah disauna Kini wajah mulia akan diberikan masker Campuran dua bahan madu dan kayu manis Punya manfaat sebagai antimikroba Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen Untuk mengecilkan pori-pori wajah Selain itu juga berkasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuhan dini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi yang sangat sempurna bagi seluruh manusia Yakni Al-Quran dan juga sunnah dari kekasihnya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW Ketika ruqyah mungkin gangguan jin dan sihir terlepas saat itu juga Namun ingat ya ikhwah bahwasannya jin itu adalah sebuah penyakit Yang mereka bisa berpikir Mereka bisa menyusun strategi yang bisa menyerang korbannya kapan saja ketika korban itu melemah Oleh karenanya yang paling penting dan paling utama dalam proses terapi Quran yang panjang ini Justru bukan di saat ruqyahnya tetapi paska ruqyah Apa yang dilakukan oleh Marki Apakah betul-betul berkomitmen untuk hijrah secara total dan sempurna Atau masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama Yang membuat jin merasa betah dan kuat di dalam tubuh korbannya Ibn Al-Qaim Rahimahullah menjelaskan Di antara amalan-amalan yang dapat menguatkan hati manusia adalah dengan membaca Al-Quran Tetapi baca Quran yang bagaimana? Ibn Al-Qaim Rahimahullah menjelaskan Tidak ada suatu hal yang paling bermanfaat bagi hati manusia Daripada membaca Al-Quran bidadabbur dengan perenungan Selain dengan merenungi juga memahami apa yang difirmankan oleh Allah SWT Sehingga pemahaman kita tertuntun lurus dengan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran Al-Qaim Ibu Rusmiyati adalah pasien selanjutnya yang akan ditangani Ya memirsa ruqyah sekarang saya sudah bersama Ibu Rusmiyati Dan juga Ustadz Muhammad Faizhar Ibu Rusmiyati boleh diceritakan Ibu bagaimana awalnya gangguan yang terjadi dan sejak kapan Ibu? Aku sudah lama ya sudah sekitar 3-4 tahunan lah Nah itu saya kalau suami berangkat kerja malam, dinas malam itu Kayak ada yang wujud kayak suami pulang gitu masuk kamar Nah Ustadz ini kondisi Ibu Rusmiyati apa nih sebenarnya Ustadz? Biasanya ya ciri-ciri jin yang suka ya sama seseorang Atau almasul esqi Kalau mereka sampai berubah wujud pada wujud suami Kalau orang Jawa bilang mereka mengatakan gendruwo Cuma dalam Islam tidak ada istilah gendruwo Nah itu hanya mitos dari masyarakat sekitar Nah jin yang model seperti itu Biasanya itu ketika bangun rumah ada ritual-ritual leluhur yang biasa dilakukan Entah itu nanam kepala kerbau, kepala kambing, pakai tebu mulung Dulu pernah ada ritual seperti itu Bu? Ada Cuma Oh ada? Iya Tapi apa sih nanam siri sama dikasih capek ditaruh di setiap sudut rumah Itu untuk apa? Penjagaan? Iya Iya Sehingga sekarang yang pasti kita lakukan Rukyah dulu dan kita ketemukan nama suaminya Dengan ditemani sang suami Bapak Bambang Proses Rukyah langsung dilakukan Seketika tubuh ibu Rusmiati tak sadarkan diri Ketika ayat demi ayat dibacakan Jin yang selama ini berdiam di dalam tubuh wanita yang tinggal di Purbalingga Jawa Tengah Langsung bereaksi dengan menangis Jin terus diam Tak bergeming ketika Ustadz Muhammad Faizhar mencoba berinteraksi Namun ketika metode tasyid dilakukan Yaitu meneteskan cairan habatus sawda ke bagian hidung Jin melakukan beragam penolakan Misalnya ini memang tenaganya ibu Rusmiati luar biasa ini mau dilakukan Diteteskan matanya susah sekali Jin pecinta ini terus menolak kasih sayang Pak Bambang Suami ibu Rusmiati Selalu ketika Pak Bambang mencoba mendekati sang istri Secara otomatis pula Jin membuat berbagai gerakan untuk menjauh dan menolak Jin tak menyerah Jin tak menyerah kami pun tak mau kalah demi memutus rasa cinta jin batil terhadap ibu Rusmiati Dalam proses rukiah kali ini saya harus melepaskan cincin perhiasan yang dipakai ibu Rusmiati Bukan tanpa tujuan Pasien yang sedang dirukiah memang sebaiknya Dia dijauhkan dari barang-barang yang bisa menjadi titik setan bersembunyi Cincin dengan batu kerap menjadi salah satu jenis jimat atau pusaka turun-temurun keluarga Yang disertai keberadaan jin di dalamnya Orang yang dicintai sama jin ketika disentuh sama suaminya atau sama istrinya Itu emosinya memuncak luar biasa Itu bukanlah hal yang wajar Pasti ada sesuatu yang lain yang menjadikan dia seperti itu Di antaranya adalah karena jin yang suka merebut pasangan orang Nah ini terkenal bahkan dari samanya saygul islam ibn taimiyah rahimahullah Mereka kalau kata saygul islam Kalau mereka itu sudah cinta sama seseorang Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan apa yang dia cinta Atau siapa yang dia cintai Ya Ustaz Fajar ini kan kondisi Ibu Rumiati sudah dicek melalui rukiah awal Apakah perlu dilakukan penelusuran Ustaz? Ini harus kita ke rumahnya Karena saya curiga ada beberapa hal yang tidak teres di rumah Dan mereka semuanya di situ Kita langsung ke rumah aja Inilah tahap rukiah kedua Berbeda dengan reaksi sebelumnya Saat ayat-ayat rukiah dibacakan Mata Ibu Rumiati terus tertuju melihat jari telunjuk Ustaz Muhammad Fajar Hanya saja saya melihat tatapannya terus kosong Meski tidak merontak Namun ketika Bapak Bambang mencoba memeluk istrinya Jin kembali mencoba memisahkan Ini cenderungannya suka dibuat mencelakakan diri Bahayanya kalau memunsak emosinya Dikiring Tapi atas pengaruh si setan itu Ustaz Muhammad Fajar kali ini menggunakan pisang Buah ini akan menjadi pemancing Untuk mengecoh jin yang bersemayam Lihatlah ini bukan senyum Ibu Rusmiati Sudah mulai merasa enggak nyaman Ibu Rusmiatinya Dan pisang itu sebenarnya buat pancingan Karena dulunya Waktu bikin rumah Ngasih ritual-ritual pisang itu di atas Walaupun alasannya supaya sodakoh bagi para tukangnya Yaitu mengundang suatu kebersaian tersendiri Setan suka disitu Main Dan inilah ciri khas Orang Jawa bilang gendruwa itu Kalau dalam Islam namanya bukan gendruwa Tapi gawul Atau gailan jama'nya Mereka itu penyihir-penyihir bangsa jin Yang suka menampakkan diri Menjadi wujud penghuni rumah Syirik yang dilakukan dalam bentuk apapun adalah dosa Proses pembangunan rumah yang disertai pemberian sesajen Menjadi gerbang lebar untuk jin masuk Dan menjadi bagian dari kehidupan penghuninya Akhirnya jin berhasil dirukyah dengan media buah pisang Saya mau tanya nih Ada enggak sumur yang terbuka di rumah ini Ada Ada kisah enggak pak di sumur itu Dulu waktu mau kembunan sumur Tukangnya bilang kalau ada anak kecil Sama tukangnya kelapa muda sama rokok Ya pemirsa Kelapa muda dan rokok Itu bisa jadi mala petaka yang besar Ketika ditujukan kepada selain Allah SWT Apalagi untuk sesajen bagi para setan Cara yang disunahkan Nabi SAW sudah jelas Adhan Atau dibacakan Al-Quran disitu Atau baca ayat-ayat atau doa-doa perlindungan Dikasih itu mereka semakin meluncak Dan bisa jadi setan kecilnya itu masuk ke sini Makanya tadi nangis di awalnya sama seperti anak kecil Ada yang seperti monyet Ada yang kayak anak kecil Itu semua tergambar Tadi waktu makan pisang kok muntah-muntah hebat seperti itu Apalagi waktu bapak cerita itu apa yang dirasa Ini panas Terus kayak muang sampai sini Inilah sumur tempat jin pecinta mencoba mengambil nyawa ibu Rusmiati Untuk menghilangkan pengaruh negatif dari keberadaan setan dan jin Kini Ustadz Muhammad Faizar akan merukyah rumah dengan menggunakan air, garam, dan serbuk bidara Seketika ibu Rusmiati langsung menangis Tubuhnya bergetar Pandangannya tak lepas dari Ustadz Muhammad Faizar yang sedang menyeramkan seluruh sudut bagian belakang rumah Ini ketika Ustadz Faizar melakukan rukyah di tempat sumur dimana waktu itu Berusmiati pernah mencoba untuk mencburkan diri Berusmiati langsung beres Azan dikumandangkan Hancurlah seluruh dinding pertahanan dan persembunyian jin yang selama ini menghantui ibu Rusmiati Allah akbar Allah Allah akbar Allah Dan ketika azan selesai, tubuh Ibu Rusmiyati langsung lemas Kenapa tadi di bagian sumernya diajankan dan ini kondisi Ibu Rusmiyati begitu azan selesai langsung Hadis tapi ini dari Umar bin Khotob r.a Dia mengatakan kalau kamu melihat asa'ali atau merasakan gangguannya Asa'ali penyihir-penyihir dari bangsa jin yang suka menampakkan diri Maka kumandangkan adan, karena dengan adan yang dikumandangkan Akan meluluh lantahkan seluruh kekuatan sihir dari bangsa jin penyihir tersebut Setelah dibasuh dengan air sumur Alhamdulillah kondisi Ibu Rusmiyati semakin membaik Allah SWT berfirman di dalam surat jin ayat 6 Dan sesungguhnya ada seorang laki-laki dari bangsa manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin Lalu bertambahlah kesesatannya Di sini Ibn Kathir r.a mengutip riwayat dari Akrimah Bahwasanya pada zaman dahulu bangsa jin itu luar biasa takut kepada manusia Seperti halnya manusia itu amat sangat takut kepada bangsa jin Bahkan jin itu lebih takut lagi Dan bahkan kalau ada seorang laki-laki dari bangsa manusia turun ke suatu lembah Maka jin yang ada di situ semuanya akan kabur Takut lari dia Hingga suatu ketika ada Sayyidul Qaum Pemimpin suatu kaum yang bermalam di lembah Dan dia mengatakan Kami meminta perlindungan kepada jin yang menunggu lembah ini Jin yang tadinya mau kabur takut karena melihat manusia Apalagi saat itu berombongan Mereka mendengar perkataan dari ketua kaum tersebut Sehingga mereka saling berkata Hai teman-teman Kami melihat mereka ternyata mereka itu takut sama kita Sebagaimana kita dulu takut sama mereka Lalu jin yang tadinya kabur Mereka semua mendekat Dan menjadikan manusia itu bebal dan gila Maka kadang-kadang ulah gangguan jin Itu disebabkan karena fantasinya manusia Sehingga menjadi mitos dan momok Di tengah masyarakat kita Oleh karenanya Meminta pertolongan pada jin Tidak selalu harus dengan ucapan Kadang-kadang tindakan yang tidak kita sadari Yang akhirnya bisa mengundang jin Masuk dan membuat kisruh rumah tangga seseorang Maka cukuplah Al-Quran dan Sunnah Yang menjadi pedoman Pemimpin hidup kita Menuju jalan kebahagiaan Arsadhani Allah wa'ayakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax